Inilah detik-detik, warga Madio naik bis ke Jakarta, menuju ke Mahkamah Konstitusi. Beliau bernama Bapak Arifin. Beliau prihatin melihat kondisi Indonesia. Mengapa SIM di Indonesia tidak bisa seumur hidup, tetapi KTP bisa? Sedangkan biaya yang dikeluarkan cukup banyak, beliau nekat mengugat dua perkara. Yang pertama, SIM supaya berlaku sumut hidup pasal 70 ayat 2 yang dibatalkan. Yang kedua, STNKB dan TNKB supaya berlaku selamanya. Jika ini berhasil, seluruh warga Indonesia akan merasakan dampak yang luar biasa. Seperti KTP yang selama ini, kita gunakan seumur hidup. Kita tak perlu repot lagi bikin SIM baru dan perpanjangan STNKB buat nomor kendaraan yang membutuhkan waktu dan biaya yang cukup banyak. Mari bantu viralkan perjuangan mulia Bapak Arifin supaya sampai ke Presiden kita Indonesia. Terima kasih. Terima kasih.